Selain itu, kekuatan garis keturunannya juga sangat menakutkan. Oleh karena itu, naga merah pastinya sangat kuat sekarang. Melihat Lin Fan, dia sangat tidak senang. Nak, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanku? Orang ini sangat kuat. Saya ingin tahu apakah dia punya kartu truf atau trik di balik bajunya. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Namun, apakah dia punya atau tidak, dia bukanlah lawan saya. Saya berpikir, haruskah saya membunuhnya secara langsung, atau haruskah saya menekannya? Nak, kamu benar-benar mendominasi. Aku menyukaimu seperti ini. Mengapa kita tidak berusaha sekuat tenaga dan menyingkirkannya? Darah dan dagingnya pasti enak. Naga merah itu meneteskan air liur. Lin Suan memutar matanya tanpa daya. Kamu, kamu naga, jangan bertingkah seperti Tauti. Ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Lin Suan siap untuk pergi. Naga merah melolong penuh semangat di sampingnya. Hebat, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton lagi. Saat Lin Suan pergi, berita mengejutkan lainnya datang dari Middle Ground. Seorang tetua kerajaan dari dinasti Taiyi juga dikalahkan oleh Bai Kianshan. Dalam sekejap, nama Bai Kianshan menyebar ke seluruh dunia roh sejati. Semua orang membicarakan dia, semua orang membicarakan betapa menakutkannya dia, berapa batasannya. Pada saat yang sama, pertempuran lain, itu juga ditonton oleh semua orang dengan antisipasi. Karena segera, itu adalah pertarungan antara Bai Kianshan dan Lin Suan. Lin Suan, salah satu jenius tertinggi umat manusia, diberi gelar kaisar. Dia telah memadamkan kekacauan gelap. Dapat dikatakan bahwa dia selalu menjadi jenius yang paling mempesona. Bai Kianshan, sebaliknya, baru muncul sebulan yang lalu. Namun, dia telah menantang beberapa raja tak terkalahkan yang menakutkan dalam waktu sesingkat itu. Hingga saat ini, dia belum terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Kini, dia menjadi pusat perhatian. Percikan api apa yang akan tercipta jika keduanya bertabrakan. Lebih penting lagi, Lin Suan adalah seorang jenius dari ras manusia, dan Bai Kianshan adalah seorang jenius dari ras kuno. Kedua ras tersebut sudah memiliki dendam satu sama lain. Kini setelah para jenius dari kedua ras bentrok, hal itu memicu emosi kedua belah pihak. Sepuluh ribu ras kuno bahkan lebih arogan. Meski pertarungan belum dimulai, ejekan mereka sudah sangat berlebihan. Apa Zhong Huang Lin Suan? Dia tidak bisa melakukannya. Itu karena dia mengandalkan tubuh dewanya yang sukses besar untuk mampu berjalan selama pergolakan kegelapan besar. Tanpa tubuh dewanya yang sukses besar, dia bukanlah siapa-siapa. Jangan mengira kamu bisa pamer hanya karena kamu membunuh salah satu jenius suku pera kami di kota Watermoon. Dia masih jauh dari itu. Tuan muda kami Bai Kianshan adalah keturunan generasi ke-10. Kekuatan garis darahnya sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Kaisar Pusat Anda Lin Suan mungkin kuat, tapi saya memperkirakan kekuatan arcaiannya hanya 33 ribu, paling banyak 35 ribu. Sama seperti Pusan, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Tuan Muda Bai Kianshan kita? Mahluk-mahluk kuno itu menuntut supremasi. Di pihak ras manusia, semua orang panik. Memang, mereka tidak tahu seberapa kuat Lin Suan. Meskipun Lin Suan telah membunuh beberapa jenius kuno sebelumnya, itu seperti yang dikatakan pihak lain. Kekuatan kuno Lin Suan diperkirakan antara 33 hingga 35 ribu. Kecakapan bertarung seperti itu sudah berada di puncak generasi muda dalam ras manusia. Bahkan raja tak terkalahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi sekarang, lawan Lin Suan adalah generasi ke-10 keturunan suku Perak. Kecakapan bertarung lawannya diperkirakan sekitar 38 ribu. Ada perbedaan 3 ribu kekuatan arcaian, tapi perbedaan ini seperti langit dan bumi. Itu cukup membuat orang putus asa. Apalagi 3 ribu kekuatan arcaian, perbedaan seribu kekuatan arcaian sangatlah besar. Oleh karena itu, ras manusia sangat gugup. Di antara mereka, Murong King Cheng sangat gugup. Guru, apakah menurut Anda kakak Suan bisa menang? Dia tidak ingin Lin Suan kalah. Ibu Suri menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Kami tidak tahu. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatan arcaian yang telah dicapai Lin Suan. Namun, jika itu benar-benar 35 ribu arcaian power, akan sangat sulit untuk dimenangkan. Bahkan dengan jiwa pedang naga besar dan tubuh sembilan yang ilahi, bukankah itu akan berhasil? Murong King Cheng tidak percaya. Wajahnya menjadi pucat. Ibu Suri menghela nafas. Tubuh sembilan yang ilahi dan jiwa pedang naga besar adalah harta surga dan bumi, tetapi seseorang harus memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Lin Suan tidak lemah. Dia sudah menjadi seorang jenius, tapi lawannya terlalu kuat. Ibu Suri bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Keluarga Gu, keluarga Ye, Tanah Suci Daoyi, Dinasti Taiyi, Dinasti Grencia, dan semua tempat suci serta sekte lainnya memiliki pemikiran yang sama. Mungkin kali ini, Lin Suan mungkin benar-benar dikalahkan. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa dikalahkan? Lin Suan belum pernah kalah dalam satu pertempuran pun sejak debutnya. Artinya, pengikut Lin Suan mulai melakukan serangan balik. Lin Suan pasti tidak akan kalah. Tunggu dan lihat saja, dia akan menciptakan keajaiban lain. Namun, suara-suara seperti itu sangat sedikit dan dengan cepat tenggelam. Semua orang berspekulasi bahwa kekuatan tempur puncak Lin Suan adalah 35 ribu. Ini sudah menjadi kekuatan tubuh sembilan yang ilahi dan jiwa pedang naga besar. 35 ribu adalah angka yang bahkan hanya bisa dikagumi oleh para raja yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, sepertinya itu tidak cukup. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Gu Santong datang ke keluarga Ye untuk bertemu dengan Ye Udao. Ye Udao menarik nafas dalam-dalam. Sulit untuk mengatakannya. Jika saya melawan Baikian Shan, saya akan menang karena kekuatan saya telah mengalami perubahan drastis akhir-akhir ini. Tubuh kudusku juga telah membuat terobosan. Tetapi saya bertanya-tanya, tingkat apa yang telah dicapai saudara Lin dalam kultifasinya saat ini? Mustahil. Ekspresi Gu Santong serius. Kata Ye Udao. Namun, dia masih percaya pada saudara Lin. Jangan lupa, dia bisa menciptakan keajaiban setiap saat. Juga, tahukah Anda bahwa target saya bukanlah Baikian Shan atau para jenius primordial lainnya? Itu saudara Lin. Saya pikir dia satu-satunya yang bisa menjadi lawan saya. Orang seperti itu tidak seharusnya dikalahkan dengan mudah. Mendengar perkataan Ye Udao, ekspresi Gu Santong sedikit melembut. Mengapa kita tidak bertanya pada saudara Lin apakah dia yakin? Mereka tidak mau berspekulasi lagi. Lupakan saja, jangan menekannya. Ye Udao menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu dua hari. Baik-baik saja maka, Gu Santong hanya bisa menghela nafas. Di sisi lain, Shen Jingkyu melintasi kehampaan dan tiba di Tanah Suci dan Ogiok untuk bertemu dengan Murong King Cheng. Nona Penggoda, apakah saudara Suan akan menang? Mengapa kita tidak pergi dan mendukungnya? Kiwer, menurutku saudara Suan membutuhkan kedamaian saat ini. Jangan pergi, tetaplah di sini dan dukung dia dalam diam. Adapun putra Suci lainnya, putri Suci, pakar generasi tua, dan semua seniman bela diri klan manusia, mereka semua dalam keadaan panik. Banyak orang berkata, mengapa kita tidak menyaksikan pertempuran ini? Ya, itu terlalu menyakitkan. Salah satu jenius paling mempesona dalam umat manusia telah kalah. Mereka tidak sanggup menanggung akibatnya. Banyak yang memilih untuk tidak menonton karena tidak tahan. Satu-satunya tempat yang tenang adalah Istana Abadi. Itu karena Lin Suan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia bahkan mencibir. Melihat berita di luar, naga merah mengertakkan gigi. 2902 Sial, klan perak terlalu sombong. Mereka bahkan belum bertarung, dan mereka sudah berkeliling dunia sebagai pemenang. Berhati-hatilah agar tidak terjatuh terlalu keras saat waktunya tiba. Nak, apakah kamu ingin keluar dan membereskan semuanya? Atau apakah Anda ingin menantang dua raja kuno? Kata naga merah dari samping. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan ini berbaring. Lin Suan melambaikan tangannya. Tidak dibutuhkan. Aku akan membiarkan dia melompat-lompat selama dua hari. Tiga hari lagi, waktunya duel. Ketika saatnya tiba, saya akan memberitahu dia bahwa semakin tinggi dia berdiri, semakin keras dia jatuh. Anak baik, aku akan menghajarnya kembali ke kondisi semula saat dia berada dalam kondisi paling sombong. Saya suka perasaan ini. Naga merah juga mencibir. Para penggarap istana abadi lainnya juga penuh percaya diri. Tiga hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, banyak sekali tokoh yang berkumpul di Gunung Barat di Benua Tengah. Gunung Barat adalah gunung raksasa yang sangat terkenal di Benua Tengah. Dikabarkan bahwa banyak orang bijak telah turun ke sini, dan tempat itu memiliki aura yang tak terduga. Faktanya, lebih dari satu kaisar agung pernah berhenti di sini. Oleh karena itu, aura yang mereka tinggalkan sudah cukup untuk memastikan Gunung Barat tidak akan hancur selama 10 ribu tahun. Pertarungan sengit terjadi beberapa kali, namun tetap tidak mampu membuat gunung raksasa itu runtuh. Oleh karena itu, beberapa pertempuran yang mengguncang dunia terjadi di Gunung Sihua. Kali ini, pertempuran antara Lin Suan dan Bai Kianshan juga akan dilakukan di sini. Langit belum cerah, tapi Gunung Barat sudah dipenuhi orang. Mereka semua ada di sini untuk menyaksikan pertempuran itu. Tentu saja, beberapa tetua dari Tanah Suci tidak datang, tetapi mereka menggunakan formasi susunan untuk menonton. Lagipula, mereka tidak akan melewatkan pertarungan yang mengejutkan ini. Kekosongan itu terbelah, dan sesosok emas turun. Ye Udao memimpin para penggarap klan Ye ke puncak gunung. Banyak orang berkumpul untuk menonton. Lihat, Sagi Timur juga ada di sini. Kamu Udao ada di sini. Ye Udao juga salah satu jenius terbaik. Saya bertanya-tanya seberapa besar kekuatan kuno yang dia miliki. Jika dia bertemu Bai Kianshan, apakah dia akan menang? Masyarakat mulai menghitung lagi. Mereka mendengar bahwa Ye Udao dan Lin Suan adalah teman baik. Jika Lin Suan dikalahkan, apakah Ye Udao akan membantunya? Utaran diskusi lainnya pun terjadi. Saudaraku Ye, kamu datang lebih awal. Kekosongan bergetar, dan sekelompok orang muncul di langit sekali lagi. Bahkan pakar generasi tua pun tidak merasakan pemandangan ini. Itu adalah keluarga Gu. Benar saja, Gu Santong telah tiba bersama para prajurit klan Gu. Pertama-tama mereka menyapa Ye Udao dan yang lainnya, lalu mendarat di puncak gunung terdekat. Segera setelah itu, tangisan burung Phoenix terdengar. Penduduk tanah suci danau Giyok turun, membawa ke cemerlangan tak berujum dan ke lopak bunga. Peri murong. Hubungannya dengan Lin Suan bahkan lebih luar biasa. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaannya jika dia melihat Lin Suan kalah. Itu adalah murong King Cheng yang datang bersama Shen Jingkyu. Mendengar ini, Shen Jingkyu dengan dingin mendengus. Omong kosong, Lin Suan GG tidak akan kalah. Kalah atau tidak, Anda tidak berhak memutuskan. Sebuah cibiran datang dari langit. Segera setelah itu, makhluk purba yang tak terhitung jumlahnya turun. Orang-orang ini memiliki senyuman dingin di wajah mereka. Lin Suan milikmu pasti akan kalah hari ini. Dia seperti legenda di hatimu. Hari ini, Tuan Muda Bai Kianshan kita akan mematahkan legenda itu. Kalahkan dia, dan biarkan Tuan Muda Bai Kianshan menjadi kaisar pusat Anda. Kalian semut, cepatlah berlutut di kaki Tuan Muda Bai Kianshan. Mungkin ketika saatnya tiba, Tuan Muda kami akan dengan senang hati dan mengajari Anda satu atau dua kemampuan ilahi. Mahluk kuno ini sama sekali tidak menaruh perhatian pada pejuang manusia. Sial, mereka sudah keterlaluan. Para pejuang manusia mengertakan gigi karena marah. Namun, ada juga orang yang menghela nafas. Sudah ku bilang jangan datang. Tubuh Bai Kianshan diselimuti cahaya perak, seperti Dewa Perang Perak. Dia mendarat di puncak Gunung Hua Barat dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap dunia. Pada saat ini, mahluk kuno mendengus. Lin Suan itu, kenapa dia belum datang? Dia mendekati kematian. Beraninya dia membuat Tuan Muda Bai Kianshan menunggunya. Huff, menurutku dia tidak berani datang. Tentu saja dia tahu dia akan kalah. Mengapa dia datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri? Benar-benar sampah. Ejekan datang satu demi satu. Bai Kianshan juga mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling. Karena dia tidak berani datang, kenapa kamu tidak keluar dan bermain denganku? Pandangannya menyapu orang-orang di bawah. Mereka yang ditatap olehnya gemetar seolah-olah mereka telah ditembus. Para raja yang tak terkalahkan itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak punya pilihan. Pihak lain terlalu kuat. Raja biasa yang tak terkalahkan sama sekali bukan tandingannya. Bahkan raja tak terkalahkan yang lebih kuat pun tidak dapat bersaing dengannya. Hanya para tetua terkemuka yang mampu melakukannya. Namun, orang-orang itu tidak akan keluar dengan mudah. Jika gagal, mereka akan kehilangan muka. Oleh karena itu, untuk sesaat, pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Orang ini sangat sombong. Gu Santong mengerutkan kening. Mengapa kita tidak pergi dan bermain dengannya? Dia memandang Yehudao. Benar saja, di langit, pandangan Bai Kianshan juga tertuju pada Yehudao. Anda adalah badan suci hutan belantara timur, bukan? Aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Nah, karena Kaisar Pusat Lin Suan tidak berani bertarung, sama saja jika aku bertarung denganmu, badan suci. Cahaya dingin muncul di mata Bai Kianshan. Di sisi berlawanan, Yehudao juga mendengus dingin. Dia sangat tidak senang dengan sikap arogan pihak lain. Awalnya, ini adalah pertarungan Lin Suan, dan dia tidak ingin keluar. Namun, karena pihak lain ingin menantangnya, bagaimana dia bisa mundur? Dengan teriakan dingin, kidara emasnya melonjak ke langit, dan aura menakutkan menyebar. Semua orang terkejut. Astaga, apakah kedua belah pihak benar-benar akan bertarung? Awalnya, mereka datang untuk menonton pertempuran antara pihak lain dan Lin Suan. Mereka tidak menyangka Lin Suan tidak akan datang, dan Yehudao ingin bertarung. Ayo, Bai Kianshan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Aku akan menginjakmu, badan suci, untuk mengintimidasi manusia ini. Awalnya, aku ingin menemukanmu setelah membunuh Lin Suan. Saya tidak menyangka pertempuran ini akan dimajukan. Aura Bai Kianshan menjadi semakin menakutkan. Yehudao seperti raksasa emas, mengguncang langit dan bumi. Keduanya hendak bertarung. Namun, pada saat itu, cahaya pedang merobek kehampaan di langit dan menghalangi aura keduanya. Saya ingat bahwa sayalah yang seharusnya berperang dalam pertempuran ini. Di langit, sesosok tubuh turun. Lin Suan? Lin Suan ada di sini. Lin Suan akhirnya tiba. Seru seniman bela diri manusia, sementara makhluk purba menyipitkan mata. Huff, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tunggu saja, Anda hanya mendekati kematian. Mereka mencibir. Yehudao menarik kembaliki darah emasnya. Saudara Lin, akhirnya kamu sampai di sini. Lin Suan menoleh dan melihat ke pihak lain, memperlihatkan seteguk gigi putih. Serahkan pertempuran ini padaku, saudara Yeh. Oke tidak masalah, ini awalnya pertarunganmu. Yehudao kembali ke puncak gunung. Lin Suan menoleh dan menatap pihak lain. Kamu itu Bai Kianshan, kamu cukup sombong. Wah, kamu sebenarnya berani datang. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Namun, datang atau tidak, hasilnya akan sama. Anda pasti akan kalah. Bai Kianshan sangat mendominasi, dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Sekarang, aku akan memberimu pilihan untuk hidup. Berlututlah di depanku dengan patuh dan jadilah buddhaku. Jika suasana hati saya sedang baik, saya bisa mengajari Anda satu atau dua kemampuan ilahi. Jika kamu berani menolakku, kamu akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Mungkin aku akan membunuhmu saat itu juga. Bai Kianshan berkata dengan arogan. Kamu benar-benar sombong. Lin Suan mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa pamer di hadapanku hanya karena kamu telah mengalahkan beberapa raja dan kebanggaan langit yang tak terkalahkan? Sejujurnya, kamu tidak memenuhi syarat. Saat aku bertarung dengan sagek lantrakmu, kamu mungkin belum sampai di sana. Apa yang dimaksud Lin Suan tentu saja adalah pergolakan gelap setahun yang lalu. Mendengar ini, wajah Bai Kianshan menjadi gelap. Nak, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu tidak memiliki tubuh dewa yang sukses secara fenomenal sekarang. Juga, beraninya kamu membunuh saudaraku. Saya tidak akan melupakan dendam ini. Hasil dari bertarung denganku adalah kematian. Sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati. Tidak mudah bagimu untuk berkembang hingga menjadi seperti sekarang ini. Kasihan sekali jika orang yang sombong sepertimu jatuh. Sebaiknya kau patuh menjadi budakku. Bagaimana dengan ini? Anda melayani saya selama seribu tahun. Setelah seribu tahun, aku akan membebaskanmu. Bagaimana tentang itu? Begitu dia mengatakan itu, semua seniman bela diri manusia menghirup udara dingin. Lalu, mereka menjadi marah. Biarkan ras manusia yang paling sombong menjadi budaknya. Lelucon yang luar biasa. Aku lebih baik mati daripada menyetujuinya. Sial, orang ini terlalu sombong. Lin Suan, pukul dia. Kamu harus menamparkan wajahnya. Pengikut umat manusia meraung dengan ganas. Jembatan langit kuno itu mencibir. Mereka sudah memperkirakan bahwa kekuatan tempur terkuat Lin Suan hanya 35 ribu. Tuan muda mereka, Bai Qian Shan, memiliki 38 ribu. Ada perbedaan 3 ribu kekuatan kuno antara kedua belah pihak. Bai Qian Shan tidak mungkin menang. Menanggapi kata-kata arogan seperti itu, Lin Suan hanya mengulurkan tiga jari dan melambaikannya di depan semua orang. Semua orang bingung. Apa maksudnya? Apakah Lin Suan akan bersumpah? Sepertinya anak ini benar-benar mengaku kalah. Makhluk kuno itu juga mencibir. Di sisi berlawanan, Bai Qian Shan juga menunjukkan senyuman dingin. Ya, bersumpah di depanku. Maukah kamu mengejarku selamanya? Aku akan memenuhi keinginanmu, tapi kamu harus menandatangani perjanjian kuno antara tuan dan pelayan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Saya pikir anda salah. Saya bilang tiga gerakan. Aku bisa membunuhmu dalam tiga gerakan. Apa? Bukan sumpah serapah, tapi tiga jurus. Semua umat manusia. Para seniman bela diri manusia merasakan jantung mereka berdebar kencang. Bentuk kehidupan purba bahkan lebih tercengang, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Lelucon yang luar biasa. Seberapa menakutkankah Bai Qian Shan? Raja-raja tua yang tak terkalahkan itu semuanya telah dikalahkan di kakinya. Bai, Bai, tentu saja, tentu saja Bai. Bai Qian dari surga A. Wajah Bai Qian Shan menjadi gelap. Suasananya sangat suram. Dia sangat marah hingga dia gemetar. Tentu saja milik Bai, Lin Bai. T. Belum lagi tiga gerakan, meski 30 ribu gerakan, pihak lain tidak akan bisa mengalahkannya. Aku, menjadi Bai jadilah Bai yang akan membayar Bai Qian Shan sangat marah. Aura di tubuhnya meledak. Sinar cahaya perak menyelimutinya seperti naga perak. Bintang-bintang di langit. Dengan satu serangan, langit terkoyak. Sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintang besar dan jatuh dari langit. Melihat ini, tubuh semua orang gemetar. Itu di sini. Itu kartu truf. Itu benar. Dia menggunakan kartu truf ini saat bertarung dengan Simo. Benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu apakah Lin Suan bisa menahannya. Semua orang merasa ngeri. Mereka tidak menyangka Bai Qian Shan akan menggunakan gerakan membunuh yang begitu mengerikan sejak awal. Lin Suan juga mulai bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan telapak tangan ilahi sembilan matahari melesat ke depan. Melihat hal tersebut, masa kembali berteriak. Telapak tangan ilahi sembilan matahari sangatlah emas. Itu sangat mirip dengan telapak tangan Buddha Pusan. Seolah-olah pertempuran sebelumnya terjadi lagi. Kenapa aku merasa ini mirip dengan pertarungan dengan Pusan? Itu benar. Apakah Lin Suan akan dikalahkan seperti Pusan? Tubuh ilahi sembilan matahari Lin Suan sangat kuat. Dia tidak akan dikalahkan. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri. Makhluk-makhluk Arcean itu mencibir. Telapak tangan emas. Kedengarannya familiar. Sepertinya dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Di langit, Bai Kianshan mendengus dengan nada menghina. Cahaya di tubuhnya bersinar kembali. Ribuan bintang jatuh dan menembus kehampaan. Tak lama kemudian, keduanya bertabrakan. Suara yang menggemparkan bumi bergema ke segala arah. Seluruh langit tampak terkoyak. Energi tak berujung meledak dan menyelimuti seluruh ruangan. Ledakan. 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 Tanah tenggelam dan gunung-gunung runtuh. Selain gunung Sihua, gunung yang sangat besar itu masih utuh. Pegunungan di sekitarnya semuanya terkoyak. Para penonton lari dengan panik. Hahaha. Wah, aku akui kamu sangat kuat. Anda salah satu yang terbaik di antara generasi muda umat manusia. Sayangnya, kamu sudah bertemu denganku. Bagaimana manusia semut sepertimu bisa mengetahui betapa kuatnya sepuluh ribu suku Arcean? Bai Kianshan melihat ke bawah dari atas. Ledakan. Di langit, cahaya perak terkoyak, dan paman emas muncul kembali. Cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang. Dia tidak terluka sama sekali. Lalu, dia meraih Bai Kianshan dari segala arah. Tawa jahat Bai Kianshan tiba-tiba berhenti. Brengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Senyuman di wajahnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi terkejut. Mustahil. Tubuhnya berayun, dan dia bergegas ke langit. Dia melintas dengan cepat, mencoba menghindari serangan itu. Namun, langkah ini terlalu menakutkan. Itu seperti telapak tangan dewa atau iblis, menguncinya dengan kuat di tempatnya. Brengsek. Enyah. Bai Kianshan sangat marah. Dia meninju dengan tangan peraknya, yang juga menutupi langit dan mengguncang langit. Itu bertabrakan dengan telapak tangan emas. Pada saat berikutnya, kekosongan itu terkoyak lagi, dan tubuh Bai Kianshan terbang mundur. Bang. 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 Bai Kianshan menghancurkan lebih dari selusin gunung berturut-turut sebelum dia berhenti. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak percaya sama sekali. Terutama makhluk Archean. Tubuh mereka dingin, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Kejeniusan mereka yang tak tertandingi, generasi ke-10 Sun Bai Kianshan, dikirim terbang. Bagaimana ini mungkin? Para seniman bela diri manusia juga tercengang. Ini sama sekali bukan yang mereka harapkan. Lin Suan sangat kuat. Hahaha, sudah kubilang padamu bahwa dewa kita Lin Suan tidak akan pernah dikalahkan. Tunggu dan lihat saja. Dia pasti akan mengalahkan lawannya. Darah banyak orang berangsur-angsur mendidih di hati mereka. Beberapa pembangkit tenaga listrik dan tetua di tempat suci juga berseru kaget. Tubuh sembilan yang ilahi memang terlalu kuat. Dari segi fisik, dia sebenarnya bisa menekan klan perak. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Lin Suan melangkah maju. Tubuhnya mekar dengan cahaya, dan seperti dewa perang, dia menekan segala arah dan menutup seluruh ruang. Dalam sekejap, dia tiba di dekat Bai Tian Shan lagi. 2904 Kamu sedang mendekati kematian, bocah. Saya akan membunuh kamu. Bai Tian Shan keluar dari reruntuhan. Rambut putihnya berkibar tertiup angin, dan aura pembunuh muncul dari tubuhnya. Matanya merah, dan wajah tampannya mengerikan. Dia didorong kembali. Dia benar-benar dikirim terbang oleh seekor semut di matanya. Dia tidak tahan. Dia harus menghapus penghinaan dengan darah lawannya. Dewa pengamuk tombak perak. Dengan teriakan dingin, domain raja bergegas keluar dan berubah menjadi tombak perak di langit. Energi spiritual dari segala arah dengan cepat berkumpul. Kekosongan tidak dapat menahannya, dan lubang hitam muncul satu demi satu. Adegan ini kembali mengejutkan penonton. Mereka telah melihat kekuatan tombak perak dengan mata kepala mereka sendiri. Itu sangat menakutkan. Itu adalah tombak yang sama yang menembus biksu gurun barat yang tak terkalahkan. Pusan. Mati. Dengan raungan yang keras, tombak perak di langit tiba-tiba menusup ke bawah. Auranya seperti naga, menelan seluruh kehampaan. Itu dibebankan pada Lin Suan dengan gila. Serangan ini cukup untuk membunuh raja yang tak terkalahkan. Menghindari. Banyak orang di sisi manusia berseru. Mereka merasa bahwa bahkan jika Lin Suan memiliki tubuh sembilan yang ilahi, dia tidak akan mampu menahan tombak. Itu karena tombaknya terlalu menakutkan. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya sangat gugup. Wajah Yewudao juga serius. Namun, Lin Suan tidak mengelak sama sekali. Dia melihat tombak yang turun dari langit dan mengangkat kepalanya. Cahaya dingin yang menggigit muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel tangan dan memobilisasi jiwa pedang naga besar di tubuhnya. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan dengan cepat mengembun di belakangnya, membentuk bunga emas. Apa itu? Para seniman bela diri di sisi manusia tercengang. Sisi makhluk hidup kuno juga menatap dengan mata terbelalak. Para biksu di Gurun Barat menjerit. Bunga mekar. Sial, bagaimana dia tahu kemampuan ilahi ini? Bunga mekar adalah kemampuan ilahi Buddha Gurun Barat. Orang-orang ini mengenalnya karena Pusan pernah menggunakannya beberapa hari yang lalu. Namun, Lin Suan menggunakannya lagi. Mereka tidak dapat mempercayainya. Dengan jiwa pedang naga hebat, dia bisa meniru semuanya. Para ahli generasi tua memekik, dan yang lainnya merasa iri. Itu benar, bagaimana mereka bisa lupa bahwa Lin Suan masih memiliki jiwa pedang naga besar. Karena itu, dia diburu oleh banyak orang. Bunga mekar seumur hidup. Di langit, bibir Bai Kianshan membentuk senyuman menghina. Nak, kamu benar-benar idiot. Sayang sekali jiwa pedang naga besar ada di tanganmu. Jangan khawatir, setelah aku membunuhmu, aku akan mengeluarkan jiwa pedang naga besar dari tubuhmu. Dia mengungkapkan senyuman ganas. Ini karena jika Lin Suan menggunakan seni suci lainnya, dia masih akan takut. Namun, meskipun simulasi misteri bunga mekar sangat kuat, dia telah menghancurkannya belum lama ini. Sekarang, tidak sulit untuk menghancurkannya untuk kedua kalinya. Ledakan, ledakan. Di langit, tombak dewa perak turun dengan cepat, ingin menembus segalanya. Peng. Energi tanpa batas meledak, dan cahaya perak yang menakutkan melonjak, menelan Lin Suan sepenuhnya. Ruang di segala arah terus-menerus pecah. Mata semua orang membelalak. Bai Kianshan menengadah ke langit dan tertawa. Haha. Nak, pergilah ke neraka. Makhluk purba itu juga sama ganasnya. Namun, segera, dalam cahaya tak berujung, cahaya kemasan menembus kehampaan, memperlihatkan pemandangan di depan. Apa? Bai Kianshan tercengang. Semua orang tercengang. Pemandangan di depan mereka benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Lin Suan dikelilingi oleh sangkar bunga emas, tapi dia tidak terluka. Wajahnya masih sangat tenang, tapi niat bertarung di matanya semakin dingin. Tanpa luka. Sial, bagaimana mungkin? Itu adalah seni sakral terhebatnya. Bahkan pusan yang kuat pun tidak dapat memblokirnya. Bagaimana pemuda di depan mereka bisa memblokirnya? Langkah kedua. Lin Suan membuka mulutnya, dan suaranya bergema ke segala arah. Apa? Tubuh semua orang menegang, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Langkah kedua. Astaga, mungkinkah anak ini benar-benar ingin membunuh lawannya dalam tiga gerakan? Tapi, bagaimana mungkin? Sekarang setelah dua gerakan berlalu, hanya ada satu yang tersisa. Bisakah Lin Suan mengalahkan lawannya dalam satu gerakan? Mereka tidak berani mempercayainya. Berengsek. Bai Kianshan sangat marah hingga dia muntah darah. Bagaimana lawannya berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam tiga gerakan? Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dalam satu gerakan. Bai Kianshan meraung, dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya berkembang. Raksasa perak bergegas keluar. Raungan dewa yang mengamuk. Raksasa perak itu berdiri tegak dan meraih tombak perak itu, dan aura menakutkan meledak. Membunuh. Dengan suara gemuruh, tombak perak itu menusuk ke depan seperti seekor naga. Serangan ini jauh lebih dahsyat dari serangan sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga ekspresi semua orang berubah. Para raja yang tak terkalahkan mulai gemetar. Saudara Suan. Wajah Sen Jingkyu dan Murong King Cheng pucat. Ekspresi Ye Wudao serius. Tubuhnya memancarkan cahaya, dan sebagian dunia membeku. Sejujurnya, tombak ini juga merupakan ancaman besar baginya. Dia bertanya-tanya apakah saudara Lin dapat menahannya. Menghindar? Menghindar dengan cepat. Mereka yang mengikutinya meraung dengan gila. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapinya secara langsung. Gerakan inilah yang secara langsung menembus biksu gurun barat yang tak terkalahkan dan memakukannya ke tanah. Namun, yang mengejutkan mereka, Lin Suan masih tidak mengelak. Melihat gerakan ketiga, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Membuka. Sambil tertawa kecil, bunga emas di belakangnya perlahan terbuka. Enam kelopak mekar pada saat bersamaan. Aura yang sangat tajam memenuhi udara. Seluruh kehampaan bergetar. Semua orang ketakutan, yang lemah bersujud di tanah, dan yang kuat terkejut. Banyak tubuh raja yang tak terkalahkan retak, dan darah mengalir keluar. Makhluk purba itu berteriak dengan ganas dan berlutut di tanah, gemetar. Sial? Aura macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Apa yang muncul pada bunga emas itu? Mereka tidak tahu. Karena ke enam kelopak bodhisattva belum terbuka sempurna, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Namun, bunga emas Lin Suan sama sekali bukan keterampilan buddhis. Itu berevolusi dari roh pedang naga. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah enam kelopak bunga mekar? Namun, mereka dapat membayangkan bahwa itu adalah gerakan pembunuhan yang sangat mengerikan. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak bisa menahan auranya sendirian. Di langit, ekspresi Bai Qian Shan berubah drastis. Dia merasakan rasa kematian yang kuat. Sialan? Ini tidak mungkin. Menghancurkan. Dia meraung, dan kekuatan garis keturunannya meletus lagi. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan tidak membiarkan enam kelopak bunga pihak lain terbuka sepenuhnya. Tombak perak dan raksasa perak, yang meredup karena terbukanya enam kelopak, meledak dengan cahaya menyilaukan lagi, menerangi sembilan langit dan sepuluh negeri. Tombak itu seperti naga, dan kekuatannya meroket. Sudah berakhir. Ekspresi Lin Suan tenang. Dia melambaikan tangannya, dan enam kelopak emas terbuka sepenuhnya. Pedang emas muncul di tengah kelopaknya. Saat dia melambaikan tangannya, tangannya melesat ke langit. Berdengung. Itu seperti naga emas yang membelah seluruh dunia. Dua ribu sembilan ratus lima. Kekosongan itu langsung terbelah menjadi dua. Tombak perak bertabrakan dengan pedang emas, menghasilkan suara dentang. Namun, hal itu tidak memberikan perlawanan sama sekali. Itu terkoyak. Suara mendesing. Uff. Kepala besar raksasa perak itu juga tertembus. Ia mengeluarkan raungan enggan dan menghilang menjadi energi spiritual. Tidak, brengsek. Bagaimana ini mungkin? Bai Kianshan berteriak dengan gila. Wajahnya penuh kejutan. Jurus pamungkasnya, kekuatan suci yang diaktifkan oleh kekuatan garis keturunannya, dipatahkan oleh pedang lawannya. Dia tidak percaya sama sekali. Pada saat berikutnya, dia ketakutan. Itu karena cahaya pedang emas dengan cepat menyerbu ke arahnya dan menyelimutinya dalam sekejap. Sialan. Blokir. Bai Kianshan meraung. Meski situasinya kritis, dia tetaplah keturunan generasi ke-10. Kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat orang gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak punya rencana cadangan? Dalam sekejap, sebuah perisai muncul di antara alisnya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan sungai perak yang memenuhi langit di depannya. Armor itu bersinar terang, dan dalam sekejap, tiga lapis pertahanan kuat menyelimuti dirinya. Bai Kianshan menghela nafas lega. Besar. Sekarang, bahkan jika beberapa raja yang tak terkalahkan menyerang bersama-sama, mereka tidak akan mampu menembus pertahanannya. Nak, mari kita lihat. Uff. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya pedang emas langsung membelah tubuhnya menjadi dua. Perisai, sungai perak, dan baju besi semuanya tidak berguna. Di bawah pedang, semuanya berubah menjadi abu. Darah perak berceceran di langit, dan kedua bagian mayat itu jatuh dari langit. Suara menyedihkan itu membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Apa? Dia dibelah. Orang-orang ini sudah gila. Para seniman bela diri manusia berseru, dan makhluk-makhluk arcean pingsan. Bai Kianshan terbelah dua oleh pedang. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, para tetua dan bahkan pemimpin sekte yang mengawasi melalui barisan menggerakan kelopak mata mereka. Mereka tahu kekuatan Bai Kianshan. Dengan 38 ribu kekuatan arcean, tidak ada generasi muda yang bisa menandinginya. Raja-raja tua yang tak terkalahkan itu tidak berani bertarung dengannya secara gegabuh. Dia bisa dikatakan sebagai Raja Iblis Muda yang bisa menyapu segalanya. Tapi sekarang, dia terbelah dua oleh pedang. Adegan ini terlalu menakutkan. Ah! Sialan! Aku akan membunuhmu! Bai Kianshan meraung. Tubuhnya dengan cepat melonjak ke langit, ingin sembuh. Melihat pemandangan ini, semua orang berteriak ketakutan. Dia tidak mati, dia hanya terluka. Memang benar, sangat sulit untuk membunuh seorang jenius yang kuat seperti Bai Kianshan. Kemungkinan besar Bai Kianshan tidak akan lengah, dan dia tidak akan berkeliling Lin Suan. Makhluk purba itu menjerit lagi. Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Bunuh dia, Tuan Muda, kamu harus membunuhnya. Mereka berteriak seperti orang gila. Bai Kianshan menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk menyembuhkan tubuhnya. Lin Suan mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara harum dingin. Seketika, tubuhnya yang baru saja hendak sembuh. Terbelah sekali lagi. Suara mendesing. Lin Suan muncul di depannya seperti bintang jatuh. Dia melangkah keluar dan menghentakkan pihak lain ke tanah. Sebuah pedang muncul di ujung jarinya, dan cahayanya menempel di dahi pihak lain. Tubuh Bai Kianshan menegang, dan bahkan jiwanya mulai bergetar. Dia menyadari bahwa pedang kilawannya tidak hanya bisa mengancam tubuhnya. Bahkan bisa mengancam jiwanya. Bocah sialan, apa yang kamu inginkan? Makhluk purba di sekitarnya berteriak dengan ganas dan bergegas maju. Namun, mereka semua dikirim terbang oleh telapak tangan Lin Suan. Telapak tangan besar menutupi langit dan membuat puluhan makhluk purba terbang. Nak, aku memperingatkanmu. Ini adalah jenius tak tertandingi dari klan Perak. Keturunan generasi ke-10. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu sudah mati. Selain makhluk purba, masih banyak orang jenius lainnya yang menyaksikan pertempuran tersebut. Pada saat ini, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka mengeluarkan suara harump yang dingin. Jika kamu mengucapkan sepatah kata lagi, kamu akan mati. Lin Suan tidak memperhatikan orang-orang ini. Dengan punggung menghadap mereka, dia mengatakan sesuatu. Suaranya seperti guntur, membentuk awan emas di atas para jenius kuno. Bayangan pedang yang menakutkan muncul. Melihat pemandangan ini, kelopak mata para jenius kuno bergerak-gerak, dan mereka segera menutup mulut. Itu terlalu menakutkan. Mereka merasa hidup mereka dalam bahaya. Mereka mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Namun, ada cibiran di mata mereka. Jika Bai Kianshan benar-benar berani bergerak, dia akan mati. Benar saja, Bai Kianshan tidak takut. Nak, bunuh aku jika kamu punya nyali. Mari kita lihat apakah klan perak bisa melepaskanmu. Membunuhmu, Lin Suan menyipitkan matanya. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya ingat Anda pernah berkata bahwa kematian lebih menyakitkan daripada kematian. Kegagalan lebih buruk dari kematian. Jadi jangan khawatir, saya tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu hidup selamanya, selamanya mengingat kejadian kegagalanmu hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi lawanku yang kalah seumur hidupmu. Suara Lin Suan seperti pedang tajam yang menembus hati Bai Kianshan. Bai Kianshan meraung ke langit dan berteriak dengan gila. Sialan nak, aku tidak yakin. Biarkan aku pergi jika kamu berani. Ayo bertarung 300 ronde lagi. 300 putaran. Anda bahkan tidak dapat memblokir salah satu serangan saya. Apa yang membuat Anda tidak yakin? Lin Suan mendengus dingin. Hari ini, aku akan membuatmu berlutut di kakiku. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan meraih kepala Bai Kianshan. Beraninya kamu. Bai Kianshan menjadi gila. Jika dia benar-benar berlutut di kaki Lin Suan, dia tidak akan bisa hidup lagi. Mati. Dia berteriak dengan marah, mencoba melepaskan diri dari telapak tangan emas. Namun, pedang ki berbentuk naga tak berujung meletus dari telapak tangan Lin Suan. Itu benar-benar menyegel tubuhnya. Sial, bagaimana mungkin? Aku tidak bisa membebaskan diri. Wajah Bai Kianshan sangat galak. Kekuatan garis keturunan, bakar. Saat ini, dia bersedia membayar berapapun harganya untuk membebaskan diri. Namun, kekuatan garis keturunannya tidak ada gunanya. Jiwa pedang naga besar menghancurkan semua yang dimilikinya. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia ditekan ke tanah oleh telapak tangan emas dan melakukan kotao sepuluh kali. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Ya Tuhan, keajaiban kuno yang menakutkan, cucu generasi ke-10, sedang bersujud kepada Lin Suan. Hal ini membuat mereka merasa pusing. Makhluk-makhluk arcaian berteriak, terutama makhluk-makhluk arcaian dari klan Perak. Mereka bergegas seolah-olah mereka sudah gila. Sial, lepaskan tuan muda kita. Mereka semua menjadi gila. Status Bai Kianshan sangat mulia. Dia mewakili klan Perak di dunia luar. Sekarang Bai Kianshan bersujud kepada Lin Suan, bukankah itu berarti klan Perak juga bersujud padanya? Lawan mereka adalah manusia. Mengapa klan Perak mau bersujud kepada manusia? Oleh karena itu, orang-orang ini tidak mempedulikan hal lain dan bergegas dengan gila-gilaan. Sinar cahaya Perak menari-nari di udara. Pedang terbang, pedang, galaksi, dan meteorit memenuhi langit. Makhluk arcaian ini mengaktifkan kemampuan ilahi mereka dan bergegas menuju Lin Suan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Namun, Lin Suan menghancurkan semuanya dengan pukulan. Lusinan makhluk purba berubah menjadi darah, mewarnai tanah menjadi merah. Jika kamu tidak takut mati, datanglah padaku. Aku akan menemanimu sampai akhir. Suara Lin Yuxuan nyaring. Dia seperti dewa iblis yang berdiri di tanah. Saat ini, semua orang gemetar. Terlebih lagi makhluk-makhluk purba kala. Dia terlalu kuat. Membunuh mereka tidak berbeda dengan membunuh semut. Lin Suan berkata dengan suara yang jelas sambil melihat sekeliling dengan jijik setelah mengejutkan semua orang dengan satu pukulan. Semua orang telah melihat apa yang terjadi hari ini. Saya mengalahkan Bai Kianshan dalam tiga gerakan. Mulai sekarang, dia tidak akan bisa bersikap sombong di depan kita manusia. Pada saat yang sama, saya ingin memberitahu semua orang bahwa 10 ribu suku Arcaian tidak menakutkan, dan keajaiban Arcaian bukanlah apa-apa. Meskipun kita manusia tidak memiliki garis keturunan yang kuat, kita memiliki hati yang tak terkalahkan. Kami memiliki keyakinan untuk mencapai puncak seni bela diri. Semua ini adalah harta kami yang paling berharga. Tanpa hati yang tak terkalahkan dan keyakinan untuk menang, apa gunanya memiliki garis keturunan bangsawan? Kata-kata Lin Suan seperti api yang berkobar yang menyulut hati para seniman bela diri di sekitarnya. Untuk sesaat, para seniman bela diri ini mengepalkan tangan mereka, wajah mereka penuh kegembiraan. 2906 Si kecil ini memulihkan kepercayaan klan manusia. Yejia, para tetua keluarga Gu, dan Jade Pool mengangguk lega ketika mereka melihat ini. Klan manusia telah menderita terlalu banyak pukulan dan sangat membutuhkan seseorang untuk memulihkan kepercayaan diri mereka. Lin Suan tidak diragukan lagi adalah salah satu kandidat terbaik. Lin Suan tidak memiliki kekuatan garis keturunan, tetapi dia mengalahkan Bai Qian Shan, yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat, dan bahkan menginjak-injaknya. Dia membuat Bai Qian Shan bersujud. Ini pasti sesuatu yang membuat darah orang mendidih. Saat mereka melihat prajurit klan manusia, mata mereka dipenuhi harapan dan kegembiraan. Lin Suan juga tersenyum. Dia melepaskan tangannya dan mengusir Bai Qian Shan. Enyah. Lin Suan berbalik dan berjalan ke depan. Di belakangnya, Bai Qian Shan mendapatkan kembali kebebasannya, tapi dia gemetar karena marah. Wajahnya sangat ganas. Aku pasti akan membunuhmu. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya terbakar dengan cepat. Dia membuka mulutnya dan berubah menjadi pedang terbang yang tiada taranya. Dia membunuh jalan keluarnya. Ini adalah teknik rahasianya. Itu adalah teknik rahasia yang dia tidak ragu untuk menggunakannya. Itu bisa membunuh orang di atas levelnya. Meskipun akibat dari melakukan hal tersebut akan menyebabkan dia terluka parah dan bahkan perlu memulihkan diri selama satu atau dua tahun untuk pulih, dia tidak peduli. Namun, dia tidak peduli. Hanya dengan membunuh bocah nakal di depannya ini, dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Tidak baik. Begitu pedang terbang itu muncul, hantu meratap dan serigala melolong. Bahkan ada sambaran petir berwarna merah darah yang jatuh di antara langit dan bumi. Bisa dibayangkan betapa fatalnya pedang ini. Para tetua dan ahli semuanya berteriak ketakutan, dan para seniman bela diri ras manusia bahkan berteriak keras. Berengsek. Tidak. Hati mereka ada di tenggorokan mereka. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga berseru. Saudara Xuan, menghindar. Saudara Lin Xuan, hati-hati. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika semua orang berseru, pedang terbang berwarna merah darah telah menyerang punggung Lin Xuan. Ia ingin menembus tubuhnya. Dentang. Lin Xuan tidak melihat ke belakang. Dia mengulurkan dua jari dan menangkap pedang terbang berwarna merah darah. Kedua jari ini berwarna emas dan bersinar terang. Ada pedang ki berbentuk naga tak berujung yang melilit mereka. Mereka seperti dua naga raksasa yang menggenggam erat pedang terbang berwarna merah darah itu. Pedang terbang berwarna merah darah tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Dia menangkapnya. Ini tidak mungkin. Kelopak mata keajaiban kuno itu bergerak-gerak tak percaya. Pedang pembunuh berwarna merah darah ini jelas merupakan salah satu gerakan membunuh terkuat. Pihak lain sebenarnya bisa memblokirnya dengan mudah. Mungkinkah kekuatan pihak lain jauh melampaui imajinasi mereka? Aku baru saja menyelamatkan nyawa anjingmu, tapi kamu sebenarnya tidak tahu apa yang baik untukmu dan berani menyerangku secara diam-diam. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani melakukan apapun padamu? Suara dingin Lin Xuan terdengar. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan pedang terbang berwarna darah es itu terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Tidak gelombang ah. Ceritan menyedihkan terdengar saat tubuh Baikian Shen didorong kembali. Perutnya telah tertusuk oleh pedang panjang berwarna merah darah, dan dia dipaku ke tanah. Suaranya yang menyedihkan terdengar seperti auman roh jahat. Dia belum mati. Hal ini membuat Baikian menghela nafas lega, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya dipenuhi dengan keputus asaan. Itu bahkan lebih buruk dari kematian. Alasannya karena budidayanya lumpuh. Pihak lain telah secara langsung menghancurkan lautan spiritualnya dan menghancurkan meridiannya. Hal ini menyebabkan kecakapan bertarungnya yang sangat kuat menjadi sia-sia. Pada saat ini, dia tidak berbeda dengan manusia biasa. Tidak. Baikian Shen berteriak seperti orang gila. Dia sama sekali tidak bisa menerima hal ini. Kita harus tahu bahwa ini lebih buruk daripada kematian. Ini karena dia telah berubah dari seorang jenius yang tiada taranya menjadi orang biasa dalam sekejap. Bagaimana dia bisa menerima perbedaan sebesar ini? Yang lainnya juga tercengang. Terutama para jenius primordial, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pihak lain sebenarnya telah melumpuhkan Baikian Shen. Ini pasti akan menembus langit. Kita harus tahu bahwa Baikian Shen adalah keturunan generasi ke-10. Statusnya sangat mulia. Klan Perak pasti tidak akan membiarkan anak di depan mereka ini pergi. Kejahatan yang dia timbulkan pada dirinya sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Lin Suan mendengus dingin dan mengabaikan Baikian Shen. Dia berbalik dan berjalan menuju Murong King Cheng dan Shen Jingqiu. Saudara Suan. Kedua wanita itu juga bersemangat. Mereka menghela nafas lega dan melemparkan diri ke pelukan Lin Suan. Ayo pergi. Di sini terlalu kacau. Ayo cari tempat untuk ngobrol. Lin Suan membawa kedua wanita itu dan terbang ke langit. Melihat punggung Lin Suan saat dia pergi, semua orang terkejut. Hingga saat ini pikiran mereka masih sedikit kosong. Itu karena kejadian yang terjadi tadi terlalu mengejutkan. Mereka perlu mencernanya dengan benar. Jalan Tengah. Di sebuah istana di dinasti Xia Besar, para seniman bela diri dari dinasti tersebut sedang berkultivasi. Salah satu dari mereka membuka pintu istana dan bergegas masuk, menyebabkan murid keluarga kerajaan lainnya membuka mata. Xia Yu, apa yang terjadi? Tidakkah Anda melihat bahwa kami sedang berkultivasi? Itu benar. Ngomong-ngomong, ku dengar kamu pergi menonton pertempuran. Bagaimana itu? Apakah Lin Suan kalah? Sudah ku bilang jangan menonton pertarungan seperti itu. Itu hanya akan merugikan moral kita. Itu benar. Bai Qian Shan terlalu kuat, bahkan para tetua keluarga kerajaan tidak dapat bersaing dengannya. Belum lagi Lin Suan. Para murid keluarga kerajaan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tidak pergi menonton pertempuran, juga tidak menggunakan formasi susunan untuk menonton. Itu karena mereka merasa tidak ada yang perlu diperhatikan dalam pertempuran ini. Lin Suan pasti akan kalah. Melihat ini, dia merasa tertahan. Dia mungkin juga berkultivasi dalam diam. Meningkatkan kekuatan mereka adalah cara yang harus dilakukan. Sudut mulut murid keluarga kerajaan bernama Xia Yu bergerak-gerak. Dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melemparkan Arraidis ke tanah. Saya tidak akan mengatakan apapun. Awasi dirimu sendiri. Apa yang kamu lihat? Pertempuran antara Lin Suan dan Bai Qian Shan. Kau tidak sengaja membuat kami kehilangan nafsu makan, kan? Para seniman bela diri dari keluarga kerajaan menggelengkan kepala. Xia Yu berkata, Mari kita tonton dulu. Percayalah, itu pasti akan menumbangkan pemahaman Anda. Akankah hal ini benar-benar menumbangkan pemahaman kita? Para murid keluarga kerajaan mengerutkan kening. Mungkinkah kedua belah pihak terikat? Sial, kalau begitu, aku harus menontonnya. Lin Suan ini cukup kuat. Apakah umat manusia sudah mampu bersaing dengan 10 ribu ras Arcean? Para murid keluarga kerajaan membuka disarai. Krune yang tak terhitung jumlahnya terjalin di atasnya, membentuk layar cahaya yang merekam pertempuran sebelumnya. Beberapa detik kemudian, mereka berteriak. Berengsek. Bagaimana mungkin? Sial, kamu tidak membuat formasi untuk mengelabui kami, kan? Murid-murid keluarga kerajaan semuanya menjadi gila. Mengapa kamu berteriak alih-alih berkultifasi? Pada saat itu, seorang tetua berjalan mendekat dan mengerutkan kening. Elder, apakah kamu menyaksikan pertempuran hari ini? Itu adalah pertarungan antara Lin Suan dan Bai Qian Shan. Salah satu murid keluarga kerajaan bertanya. Ketika orang tua itu mendengar itu, dia mendengus dingin. Apa yang kamu lihat? Bai Qian Shan terlalu menakutkan. Saya khawatir tidak ada seorang pun di umat manusia yang mampu bersaing dengannya dalam waktu singkat. Jadi, kalian harus berkultifasi dengan baik. Dalam satu atau dua ratus tahun, anda mungkin bisa bersaing dengannya. Mendengar itu, para murid keluarga kerajaan di aula menelan ludah mereka. Salah satu gadis kecil berkata, Elder, lihat ini. Apa yang kamu lihat? Kalian semakin malas. Tetua keluarga kerajaan tidak puas. Tidak, penatua. Ini adalah pertarungan antara Lin Suan dan Bai Qian Shan. Namun, hasil pertarungan ini agak diluar dugaan kami. Awalnya, tetua keluarga kerajaan menolak untuk menonton pertempuran tersebut. Namun, ketika dia melihat ekspresi para murid seolah-olah mereka melihat hantu, dia sangat penasaran. Lupakan, paling-paling, saya hanya akan melihatnya. Paling-paling, aku akan lebih menderita. Saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap layar cahaya. Lalu, dia tercengang. 2.907. Bagaimana mungkin? Penatua keluarga kerajaan terkejut karena apa yang ditampilkan di layar benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dalam imajinasinya, Lin Suan pasti tidak akan mampu mengalahkan Bai Qian Shan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia paling mampu bersaing dengannya. Tapi sekarang, layar menunjukkan bahwa Lin Suan benar-benar menghancurkan Bai Qian Shan. Dia mengalahkan Bai Qian Shan dalam tiga gerakan. Dia bahkan melumpuhkan Bai Qian Shan pada akhirnya. Penatua keluarga kerajaan tidak dapat mempercayainya sama sekali. Setelah sekian lama, dia bertanya dengan suara gemetar, siapa yang memberimu susunannya? Apakah beritanya dapat dipercaya? Si Ayu berkata dengan tergesa-gesa. Elder, berita ini pasti dapat dipercaya. Mendengar ini, tetua keluarga kerajaan menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa mereka telah meremehkan Lin Suan. Sebagai salah satu jenius terbaik umat manusia, Lin Suan terlalu kuat. Kekuatannya mungkin jauh melebihi ekspektasi mereka. Benar saja, pada saat ini, tidak hanya dinastisya besar, tetapi semua tempat suci dan sekte terkejut. Sejujurnya, meskipun pertarungan ini terkenal, tidak banyak orang yang menontonnya karena mereka semua mengira itu adalah pertarungan yang kalah. Mereka tidak mau menontonnya. Tapi sekarang, melalui rekaman susunannya, mereka akhirnya melihat pertarungan yang lengkap. Semua orang sangat terkejut. Tidak mungkin, apakah aku buta? Ini pasti mimpi. Sial, bagaimana mungkin, dia mengalahkan seorang jenius dari 10 ribu suku Archean dalam tiga gerakan. Bukankah Bai Qian Shan sangat kuat? Dia mengalahkan Biksu Senior Simo dan dikatakan sebagai keturunan generasi ke-10. Kenapa kamu begitu lemah? Apa yang Anda tahu? Lin Suan terlalu kuat. Sungguh sulit dipercaya bahwa umat manusia memiliki kejeniusan seperti itu. Apakah dia akan menjadi kaisar agung umat manusia berikutnya? Seru orang-orang ini. Namun, ada juga orang yang khawatir Lin Suan akan benar-benar menghancurkan langit. Iya, dia benar-benar melumpuhkan Bai Qian Shan. Suku Perak pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Memang, Bai Qian Shan adalah generasi ke-10 keturunan suku Perak. Statusnya sangat mulia. Bagaimana suku Perak bisa menerima hinaan ini ketika dia lumpuh? Mereka pasti akan membunuh Lin Suan tanpa ampun. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun mereka bersemangat, mereka juga khawatir. Itu bukan hanya sekte besar dari ras manusia. 10 ribu ras primordial juga mengetahui berita ini. Mereka juga memperoleh beberapa formasi dan merekam adegan pertempuran. Ketika mereka melihat Lin Suan membunuh lawannya dalam tiga gerakan, mereka semua ketakutan. Sial, ini tidak mungkin. Bagaimana anak nakal ini bisa begitu kuat? Sudah berakhir, dia sudah mati. Klan Bai Yin tidak akan pernah melepaskannya. Lin Suan ini benar-benar pembuat onar. Mari kita lihat bagaimana dia akan membereskan kekacauan ini. Serangkaian tawa dingin terdengar. Meskipun 10 ribu makhluk ras kuno ini terkejut, mereka tahu bahwa Lin Suan pasti mati kali ini. Klan Bai Yin pasti akan sangat marah. Benar, klan Bai Yin sangat marah. Mereka secara langsung memobilisasi beberapa lusin raja kuno, menghapus langit dan menutupi bumi untuk membunuh Lin Suan. Namun, Lin Suan sudah pergi. Dia bahkan membawa Murong King Cheng dan Shen Jingkyu kembali ke istana abadi. Hal ini menyebabkan raja-raja kuno ini meleset dari sasarannya. Mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya sama sekali. Raja-raja kuno ini sangat marah hingga mereka muntah darah. Namun, mereka tetap mencari dengan gila-gilaan. Untuk sementara waktu, sosok klan Bai Yin dan raja-raja kuno dapat dilihat di seluruh dunia. Namun, setelah mencari lebih dari 10 hari, mereka masih tidak dapat menemukan Lin Suan. Raja-raja kuno dari klan Bai Yin hanya bisa menyerah. Mereka bersumpah bahwa saat Lin Suan muncul lagi, mereka pasti akan menangkapnya dan membawanya kembali. Lin Suan ini sudah berkembang. Mungkin akan sulit untuk membunuhnya. Benar sekali, anak ini memang kuat. Dia memiliki tubuh penciptaan sembilan yang dan jiwa pedang naga besar, dua kartu truf yang sangat menakutkan ini. Mungkin sangat sedikit generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Belum lagi generasi muda, bahkan raja-raja yang tak terkalahkan pun bukanlah tandingannya. Namun, jika seorang sage menyerang, mereka pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Tapi apakah seorang sage benar-benar berani menyerang? Belum lagi aliansi primordial, fakta bahwa si Ajiuyu terkait dengan Lin Suan mungkin tidak ada bandingannya. Jangan lupa bahwa ayahnya, Lin Zan, juga seorang sage yang sangat menakutkan. Ada juga Lord Alkohol, yang memiliki pedang pemakan. Tiga orang bijak super berdiri di belakang Lin Suan. Kemungkinan besar seorang sage tidak akan berani membunuhnya. Jika tidak, ras para sage itu mungkin akan terancam musnah. Faktanya, bahkan tanpa sage, raja-raja kuno itu bisa membunuh Lin Suan tujuh kali. Hanya saja mereka tidak punya kesempatan. Orang-orang ini berdiskusi dengan intens, tetapi secara bertahap, mereka berhenti membicarakan masalah Lin Suan. Ini karena aura yang dipancarkan kota sungai langit di langit semakin menakutkan. Seolah-olah dunia api telah turun. Itu melayang di atas kepala semua orang. Seluruh langit diwarnai merah. Semua orang bersemangat karena menurut gua api kilin, mereka akan bisa memasuki kota langit api dalam satu atau dua hari. Selama periode waktu ini, legenda kota langit api telah menyebar. Semua orang tahu bahwa ini adalah kota yang sangat misterius. Bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat melihatnya. Selain itu, ada kekayaan alam yang tak ada habisnya di kota ini, termasuk sky flame yang berharga. Jika seseorang bisa mendapatkan api langit, itu setara dengan memperoleh kekuatan penguatan diri. Setelah menyerapnya, kekuatan seseorang pasti akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Jika seorang seniman bela diri berelemen api mendapatkannya, mistik elemen api mereka akan meningkat pesat. Ini adalah godaan bagi semua orang. Terutama seniman bela diri berelemen api. Itu hebat. Jika saya bisa mendapatkannya, kekuatan saya pasti akan menjadi lebih kuat. Mata Yewudao bersinar dengan cahaya dingin. Api langit ini juga akan sangat membantunya dalam mengolah tubuh suci. Api langit. Kebetulan ramuan yang saya sempurnakan baru-baru ini tidak memiliki api misterius untuk membantu saya. Di tanah suci cahaya goyah, mata biksu cahaya goyah berkedip-kedip. 108 Godfin mengelilinginya. Meskipun biksu cahaya goyah tidak memiliki garis keturunan yang menakutkan, kekuatannya sangat menakutkan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di hutan belantara timur yang dapat dibandingkan dengan Yewudao. Selain itu, dia belum pernah dikalahkan dalam beberapa pertempuran dengan para jenius kuno. Hal ini membuat semua orang tahu bahwa biksu cahaya yang goyah itu luar biasa. Jika saya bisa mendapatkan skyflame, saya seharusnya bisa menyempurnakan senjata saya. Gunung Selatan, keluarga Yan. Yan nantian juga terlihat bersemangat. Baru-baru ini, dia telah menyempurnakan senjata yang menakutkan dan telah mencapai tahap akhir. Jika dia mendapatkan skyflame, dia akan dapat menyelesaikan peningkatan terakhir. Adapun senjata itu, begitu dia berhasil menyempurnakannya, kekuatannya juga akan meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, kali ini dia pun bertekad untuk mendapatkannya. Bukan hanya manusia jenius ini. 10 ribu ras kuno juga sangat bersemangat. Di antara mereka, gua api kilin bertekad untuk mendapatkannya karena mereka telah menerima instruksi dari putra mahkota kilin bahwa mereka harus mendapatkan api langit. Ras Phoenix juga lahir dari hasrat. Mereka juga membutuhkan skyflame ini. Di sarang 10 ribu naga, perlombaan naga api semakin heboh. Dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembangkit tenaga listrik dan jenius yang tak terhitung jumlahnya adalah api langit yang misterius. Di istana abadi, Lin Xuan juga berdiri. Apakah skyflame city akhirnya akan dibuka? Itu benar-benar membuat orang menantikannya. 2.908 Saudara Xuan, apakah Anda memerlukan api surgawi misterius itu? Murong King Cheng, yang berdiri di samping, berdiri dari pelukannya. Lin Xuan mengangguk. Memang benar, tubuh sembilan yang ilahi membutuhkan semua jenis api mistis. Jika saya bisa mendapatkan api surgawi ini, tubuh sembilan yang ilahi saya akan meningkat lagi. Jangan khawatir, Saudara Lin Xuan, kami pasti akan membelikannya untuk Anda. Shen Jing Kyu, yang berdiri di sampingnya, melambaikan tangan kecilnya dan berkata, Ini tentang waktu. Ayo pergi. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya dingin. King Cheng, Kiuer, aku akan membuka gerbang alam dan mengirimu kembali ke kolam giok dan tanah suci fajar ungu. Kumpulkan orang yang lebih tua dan ahli. Kita akan bertemu di luar skyfire city. Baiklah, Murong King Cheng mengangguk. Saudara Lin Xuan, saya akan segera kembali. Shen Jing Kyu juga enggan berpisah. Lin Xuan menyuruh naga merah membuka gerbang alam dan mengusir keduanya. Segera, kedua sosok itu menghilang ke dalam kehampaan. Lin Xuan melambaikan tangannya dan memanggil Lin Sung Sian, kepala pelindung, dan ahli lainnya. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap berangkat ke kota skyfire. Itu bukan hanya istana abadi. Pada saat ini, apakah itu 10 ribu ras kuno atau tanah suci manusia, semuanya mengumpulkan para jenius dan ahli untuk bersiap berangkat. Dalam sekejap, banyak sekali sosok yang bergerak. Tekanan yang mengerikan memenuhi langit, menutupi sembilan langit. Selain para sage, para jenius terbaik dan para raja tak terkalahkan yang menakutkan semuanya pindah. Di bawah skyfire city, angka-angka bergerak. Itu penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Tentu saja, ketika umat manusia dan 10 ribu ras kuno bertemu, mereka pasti akan bentrok. Bahkan sebelum kota skyfire dimulai, sudah ada beberapa pertempuran sengit di bawah. Bahkan Yewudao pun bergerak, memaksa kejeniusan ras raja wali emas untuk mundur. Lihat, klan bayin ada di sini. Seseorang berteriak kaget, semua orang menoleh dan melihat kekejauhan. Kekosongan di kejauhan terkoyak saat sosok kuat turun dari langit. Tanda perak bersinar di tubuh mereka, menekan sembilan langit. Setelah mereka turun, mereka melihat sekeliling dengan jijik. Namun, beberapa orang mencibir. Oh, bukankah ini perlombaan perak? Anda masih memiliki wajah yang akan datang. Saya ingat generasi ke-10 keturunan ras perak. Dia baru saja dibunuh. Orang yang mengatakan ini tidak lain adalah seorang seniman bela diri dari keluarga Yew. Sebagai klan dahulu, mereka tidak takut dengan klan perak. Kaum silver fog itu keji dan berani memprovokasi Liv Daodenir. Bagaimana mungkin mereka tidak mengejek dan mengejeknya? Ya, jika itu aku, aku pasti tidak akan datang. Murid-murid keluarga Gu juga ikut bersenang-senang. Sebagai klan dari klan Huanggu, mereka memiliki warisan yang sangat luar biasa dan memiliki senjata yang ekstrim. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak takut pada raja yang tidak bermahkota ini. Kamu mau mati? Para jenius dari klan perak sangat marah hingga mereka muntah darah. Cahaya pedang yang menusuk di matanya berubah menjadi garis pelangi yang menembus kehampaan. Apa menurutmu aku takut padamu? Kidara emas para murid keluarga Ye melonjak. Di sisi lain, murid keluarga Gu berubah menjadi ketiadaan dan menyerang alam semesta misterius. Suasana menjadi mencekam dalam sekejap. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada klan perak. Orang-orang dari klan Bayin merasa sangat tidak nyaman dipandang seperti ini. Salah satu jenius primordial mendengus dingin. Apa masalahnya? Linsuan dari umat manusia hanya menggunakan cara tercelah untuk menyelinap ke salah satu orang jenius kita. Kalau tidak, para jenius kita tidak akan tunduk padanya. Itu benar. Menurut anak itu siapa dia? Dia tidak bisa bersembunyi setelah menyelinap ke arah kita. Keluarlah jika kamu berani. Para jenius dari klan perak pasti akan menghancurkannya sampai mati. Orang-orang ini sangat marah. Mereka belum menemukan jejak Linsuan dalam beberapa hari terakhir. Rencana pembunuhan mereka sia-sia. Teruslah membual. Cucu generasi ke-10 anda, Fen, telah lumpuh. Di antara para jenius klan perak, berapa banyak dari mereka yang lebih kuat dari cucu generasi ke-10 anda? Untungnya, Linsuan tidak ada di sini. Kalau tidak, tidak ada di antara kalian yang berani mengeluarkan kentut. Itu benar. Di hadapan dewa Linsuan, anda hanyalah semut. Untuk sesaat, kedua belah pihak terlibat perdebatan sengit. Pada saat ini, ras primordial lainnya menyela. Di mana Linsuan itu, suruh dia keluar jika kamu berani. Dia jenius dari klan bulan darah. Oh, kamu masih berani keluar sekarang. Apakah kamu tidak takut dibunuh oleh pedang? Apakah anda lupa rasa tubuh sembilan yang ilahi? Gu Santong mencibir. Tubuh sembilan yang ilahi kuat, tetapi tidak terkalahkan. Fisik pertempuran klan perang adalah kekuatan pertempuran sejati yang tak tertandingi. Orang-orang dari klan perang juga datang. Ini adalah salah satu saingan lama Linsuan. Mereka terdiam beberapa saat. Siapa sangka kali ini, dengan kemunculan Skyfire City, War Rache akhirnya akan muncul. Klan perang dulunya merupakan anggota dari 10 ribu ras Archean, dan mereka adalah cabang dari ras kerajaan Archean. Mereka sangat kuat. Fisik pertempuran klan mereka dikatakan tak tertandingi dalam kekuatan pertempuran. Dapat dikatakan bahwa kekuatan pertempuran mereka sangat menakutkan. Pada saat ini, ketika kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya tersentak. Bahkan para jenius dari 10 ribu ras Archean pun memasang ekspresi serius. Kekuatan fisik pertarungan yang tak tertandingi terkenal di masa lalu. Itu tidak kalah dengan tubuh sembilan yang ilahi. Apakah fisik pertarungannya sekuat itu? Saya ingat saat itu, Anda ditekan oleh Dewa Linsuan sampai Anda tidak bisa bernapas. Bukan. Kamu masih berani keluar sekarang. Pengikut Linsuan mencibir. Wu Hua juga mendengus. Klon dari jenius nomor 1 klan perang dibunuh oleh Saudara Lin. Anda tidak bisa melupakan ini. Bukan. Anda sedang mendekati kematian. Para prajurit klan perang sangat marah hingga mereka muntah darah. Mereka sangat marah sampai gigi mereka gatel. Memang benar, saat itu, Linsuan telah membunuh tiruan dari jenius nomor 1 mereka. Pada saat itu, hal itu telah menimbulkan keributan besar dan semua orang mengetahuinya. Mereka mengira setelah jangka waktu tertentu, mereka akan melupakannya. Mereka tidak menyangka akan diusir lagi. Ini seperti mengoleskan garam ke luka mereka. Namun, tak lama kemudian, seorang murid perempuan klan perang mendengus. Apa masalahnya? Itu hanya tiruan. Kali ini, tubuh utama jenius nomor 1 kita akan datang. Tidak peduli seberapa kuat Linsuan, kenapa kamu tidak membiarkan dia keluar. Mari kita lihat apakah dia masih berani sombong di depan jenius nomor 1 kita. Apa, jenius nomor 1 dari klan perang akan keluar? Semua orang terkejut. Ini adalah musuh yang menakutkan. Terutama generasi muda, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Pihak lain jelas merupakan lawan kuat yang tidak bisa diremehkan. Bahkan Yewudao, Gus Santong, orang suci Al-Kait, dan yang lainnya mengerutkan kening. Fisik pertarungan yang tak tertandingi memang sangat kuat. Keajaiban 10 ribu ras kuno juga mendiskusikannya. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan tiba-tiba runtuh, dan kekuatan yang kuat menekan sekeliling, dan semua orang terlempar. Bahkan keajaiban kuno dan manusia jenius menggunakan domain raja mereka untuk melawan. Sial, siapa itu? Sangat kuat. Astaga, aura ini terlalu menakutkan. Mungkinkah jenius nomor 1 dari klan perang telah muncul? Seru orang-orang itu. Namun, ekspresi orang-orang klan perang tidak bagus karena mereka juga terpengaruh. Hal ini membuat mereka sadar bahwa itu bukanlah kejeniusan nomor 1 mereka. Lalu siapa itu? Siapa yang begitu sombong? Siapa yang berani datang dengan cara seperti itu? 2909. Semua orang menoleh untuk melihat. Bahkan tokoh generasi tua dan raja yang tak terkalahkan pun memiliki mata yang seperti pelangi. Mereka juga ingin tahu siapa orang itu. Di tengah kehampaan yang tak berujung, sesosok tubuh perlahan muncul. Dia tinggi dan besar, seperti Vingot. Matanya tajam, dan dia tampak menghina. Apa? Itu dia. Salah satu tetua ras manusia gemetar dan berseru. Yang lain juga kaget karena mengenali siapa orang tersebut. Yan nantian. Jenius tak tertandingi dari keluarga Yan, Jenius nomor satu di South Ridge, dan orang yang dikenal sebagai Kaisar Selatan. Bagaimanapun, dia sama terkenalnya dengan Lin Suan dan Liv Dao Denir. Lebih penting lagi, dikabarkan bahwa dia telah menerima warisan Kaisar Agung. Ini sangat mengejutkan semua orang. Apakah itu dia, putra suci dan putri suci ras manusia terkejut? Mata Yehudao dan putra suci Alkaid bersinar dengan cahaya dingin, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat bertarung. Keajaiban 10.000 Raskuno juga memiliki ekspresi serius. Namun, beberapa dari mereka tersenyum dan bahkan maju untuk menyambutnya. Saudaraku Yan, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Di masa lalu, makhluk primordial yang kuat datang ke keluarga Yan dan mengadakan pertemuan rahasia dengan kepala keluarga Yan dan Yan Nantian. Sampai batas tertentu, keluarga Yan dan 10.000 Raskuno telah membentuk aliansi. Oleh karena itu, keajaiban primordial ini dan Yan Nantian memiliki hubungan kerjasama. Mendengar ini, para pembudidaya ras manusia tercengang. Mata mereka membelalak tak percaya. Apa yang sedang terjadi, keajaiban primordial ini menyapa Yan Nantian. Dan sikap mereka sangat baik. Ini terlalu sulit dipercaya. Lagi pula, bahkan para jenius top seperti Liv Daodenir, Lin Suan, atau Dasles pun tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Belum lagi generasi muda, bahkan para tetua dan ketua sekte pun tidak menerima perlakuan seperti itu. Tapi sekarang, Yan Nantian menerima perlakuan seperti itu. Sungguh sulit dipercaya bahwa begitu banyak keajaiban primordial yang menyambutnya. Iya. Yan Nantian mengangguk sedikit dan mendarat ke samping, mengabaikan tatapan terkejut semua orang. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada hubungan antara Yan Nantian dan keajaiban primordial ini? Semua orang berdiskusi, dan banyak tetua di tanah suci mengerutkan kening. Sepertinya keluarga Yan lebih rumit dari yang kita duga. Mereka sebenarnya memiliki hubungan dengan 10 ribu ras kuno. Apakah mereka menghianati umat manusia? Salah satu tetua memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Mustahil. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Dia berani menghianati umat manusia. Orang-orang ini berdiskusi dan berspekulasi. Segera, mereka berseru kaget karena ada ahli tertinggi yang turun dari langit. Ketika para pendatang baru tiba, wajah para makhluk purba menjadi gelap, terutama yang berasal dari suku Silver Silver. Di dalam klan, banyak ahli yang gemetar karena marah. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak ke langit, seolah ingin menghancurkan seluruh dunia. Bocah sialan itu, dia benar-benar datang. Manusia juga sangat terkejut. Dia sebenarnya berani datang ke sini. Bukankah dia takut akan balas dendam suku Perak? Apa yang perlu ditakutkan? Dia tidak sendirian kali ini. Siapa yang akan menjadi tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu? Apakah menurut Anda Istana Abadi akan takut pada klan Bain? Dia memikirkan tentang Xia Jiwyu. Setelah kekacauan gelap terakhir kali, mereka tahu bahwa Istana Abadi memiliki seorang suci super yang sangat menakutkan, tepatnya Xia Jiwyu. Seseorang seperti itu dapat dengan mudah mengirim leluhur agung terbang dengan sebuah tamparan. Terlebih lagi, dia bahkan bisa menangkap persenjataan kekaisaran dengan tangan kosong. Dengan adanya orang seperti itu, siapa yang berani menyakiti Istana Abadi? Yewudao, Gusantong, Wu Hua, dan yang lainnya menyeringai. Saudara Lin, kamu di sini. Itu benar, itu adalah Lin Xuan dan kelompoknya. Lin Xuan turun dari langit bersama para ahli Istana Abadi dan berjalan keluar dari gerbang. Dia melihat sekeliling. Saat dia melihat ekspresi tidak bersahabat dari makhluk kuno itu, dia mendengus dingin. Saat dia merasakan aura pembunuh Klan Bayin, dia bahkan mencibir. Pihak lain ingin membunuhnya, tapi bagaimana mungkin dia tidak ingin membunuh 10 ribu makhluk kuno. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan berani bertindak sembarangan. Jadi bagaimana jika mereka melakukannya? Dia tidak takut pada mereka. Lin Xuan menyapa Yewudao, Gusantong, Wu Hua, dan yang lainnya sambil tersenyum. Kemudian, dia bertemu dengan Murong King Cheng dan Shen Jingqiu. King Cheng, Kiwer, Lin Xuan berjalan mendekat. Bocah, kemari dan mati. Raungan hirup pikuk terdengar. Klan Bayin akan menjadi gila. Dari awal hingga sekarang, pihak lain hanya melirik mereka dan mengabaikannya. Apa maksudnya ini? Mengabaikan mereka. Mereka melepaskan aura pembunuh yang mengerikan sehingga seluruh dunia gemetar. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh makhluk kuno turun dan mengepung Lin Xuan. Cahaya mengerikan muncul dari tubuh mereka dan tanda perak yang menakutkan menerangi dunia. Itu membuat para seniman bela diri gemetar ketakutan. Benar saja, mereka menyerang. Ekspresi Murong King Cheng dan Shen Jingqiu berubah. Lin Xuan berhenti, berbalik, dan berteriak dengan dingin. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Setelah raungan marahnya, Li Sung Sian, kepala pelindung, dan yang lainnya juga bangkit. Tubuh mereka memancarkan cahaya yang menakutkan. Bahkan senjata-senjata suci pun bermunculan, dan aura suci yang menakutkan pun menyebar ke seluruh dunia. Ekspresi semua orang berubah. Pakar klan Bayin juga mengerutkan kening, tapi mereka tidak mundur. Menggunakan senjata suci, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki senjata suci? Mereka juga mengeluarkan dua senjata suci. Aura menakutkan sekali lagi menyebabkan kekosongan retak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pertempuran besar akan segera terjadi. Tiba-tiba, beberapa sosok menakutkan turun. Berhenti. Lautan api yang mengerikan menyebar seolah-olah Dewa Api telah turun, berubah menjadi kilin api yang menyapu seluruh dunia. Gua Api Kilin Orang-orang dari Gua Api Kilin telah tiba. Semua orang berseru. Raja kuno dari klan Bayin juga terkejut. Hebat! Jika Gua Api Kilin ingin membantu mereka, mereka pasti bisa membunuh anak di depan mereka. Namun segera, ekspresi mereka berubah. Karena setelah ahli Gua Api Kilin tiba, mereka tidak membantu klan Bayin, melainkan menghentikan pertempuran. Apa yang begitu penting sehingga mereka harus membuat keributan besar? Seorang tetua Gua Api Kilin mengerutkan kening. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Surga! Apa maksudnya ini? Orang-orang dari Gua Api Kilin ada di sini untuk menghentikan pertarungan. Bagaimana mungkin? Orang harus tahu bahwa Gua Api Kilin adalah keluarga kerajaan kuno. Seberapa kuat dan menakutkannya hal itu? Selain itu, mereka adalah musuh linsuan. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak membantu klan Bayin untuk menekan linsuan. Tapi sekarang, pihak lain benar-benar menghentikan pertempuran tersebut. Belum lagi manusia, bahkan 10 ribu ras kuno pun tercengang. Terutama orang-orang dari klan Bayin, mereka semua tercengang. Bocah ini melumpuhkan cucu generasi ke-10 kami. Kita harus menangkapnya dan mencabik-cabiknya. Kami akan membuat jiwanya berlutut di depan klan Bayin kami selamanya. Seorang raja kuno berkata dengan dingin. Lin Suan mencibir. Berlutut di depanmu. Anda sedang mendekati kematian. Cucumu sedang mendekati kematian, jadi aku melumpuhkannya. Jika dia tidak mengadili kematian, saya tidak akan melakukan apapun. Jika Anda ingin mengambil tindakan terhadap saya, silakan. Baik itu pertarungan satu lawan satu atau pertarungan tim, saya akan melakukannya satu per satu. Menghadapi kekuatan klan Bayin, Lin Suan tidak takut sama sekali. 2.910 Orang-orang di Gua Api Kilin tampak tidak senang. Sejujurnya, mereka juga ingin membunuh Lin Suan dan bahkan seluruh umat manusia. Tapi mereka tidak bisa melakukannya sekarang. Jika kedua belah pihak bertarung di sini, itu pasti bukan pertempuran kecil. Mereka bahkan mungkin menggunakan senjata suci. Pada akhirnya, bahkan para orang suci pun mungkin akan keluar. Pertarungan tingkat ini sudah cukup untuk mengancam Sky Flame City. Jika hal itu mempengaruhi kota langit api, siapa yang tahu perubahan apa yang akan terjadi? Kali ini, mereka berada di sini atas perintah putra mahkota Kilin untuk mendapatkan benda itu di kota langit api. Mereka tidak akan membiarkan Sky Flame City menderita kerugian apapun. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan kedua belah pihak bertarung dalam pertempuran ini. Jika ada dendam, mereka akan menyelesaikannya setelah memasuki Sky Flame City. Iya, mereka pasti tidak bisa mempengaruhi kedatangan Sky Flame City, kata pembangkit tenaga listrik Gua Api Kilin dengan dingin. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang dari sarang sepuluh ribu naga dan punggung Bukit Phoenix Ilahi juga mengangguk. Mereka juga tidak ingin terjadi apapun pada kota api langit pada saat-saat terakhir ini. Melihat tiga keluarga kerajaan kuno keluar untuk menghentikan mereka, orang-orang klan Perak mengertakan gigi karena marah. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Meskipun mereka adalah raja yang tidak bermahkota, mereka masih kalah jauh dengan tiga keluarga kerajaan yang sebenarnya. Sekarang ketiga keluarga kerajaan kuno telah bergabung, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Nak, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Setelah memasuki Sky Flame City, saya akan memberi Anda pelajaran. Seorang raja kuno dari klan Perak mendengus dingin. Ayo pergi. Mereka dengan cepat mundur ke samping bersama anak buahnya. Anda seharusnya senang bawa seseorang keluar untuk menghentikan mereka. Jika tidak, Anda akan menjadi sekumpulan orang mati sekarang. Lin Xuan mendengus dingin. Jika klan Perak berani mengambil tindakan, dia menjamin mereka pasti akan menyesalinya. Anda, klan Perak sangat marah hingga mereka muntah darah. Lin Xuan melambaikan tangannya dan meminta Li Sung Sian, kepala penjaga, dan yang lainnya mundur. Mereka datang ke tempat kosong dan menunggu dengan tenang. Sky Flame City akan segera dibuka. Tokoh-tokoh kuat turun satu demi satu. Tempat suci, sekte besar, dan ras kuno muncul satu demi satu. Semua kekuatan besar telah datang. Berdengung. Di langit, aura tak berujung memenuhi udara. Kekuatan tempur yang kuat menekan lingkungan sekitar, menyebabkan ekspresi para jenius ini berubah lagi. Siapa kali ini? Orang-orang ini ketakutan. Melihat aura pihak lain, mereka tidak kalah dengan para jenius top dari sebelumnya. Ini adalah tubuh pertarungan kami yang tak tertandingi. Orang-orang dari perlombaan perang berteriak ketakutan, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Benar sekali, orang yang datang kali ini adalah orang jenius nomor satu dalam balap perang mereka. Jenius nomor satu dalam ras perang itu sangat menakutkan. Tubuhnya mengalir dengan warna-warna cemerlang, membuat orang lain tidak mungkin melihat penampilan aslinya. Namun, aura di tubuhnya cukup untuk menekan sembilan surga. Dari kelihatannya, dia tidak lebih lemah dari keajaiban era arcaik. Sangat kuat, aura orang ini bahkan lebih kuat dari aura Baikianshan. Apa, maksudmu dia bahkan lebih menakutkan daripada cucu generasi ke-10? Itu wajar saja, tubuh tempur yang tak tertandingi juga merupakan eksistensi yang terkenal di zaman kuno. Ini jelas tidak bisa diremehkan. Kemungkinan besar, dia juga ada di sini untuk api surgawi yang misterius. Orang-orang ini sangat terkejut. Setelah keajaiban nomor satu tiba, pandangannya menyapu ke segala arah. Siapa Lin Suan? Keluarlah dari sini. Mendengar ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka memandang Lin Suan dengan ngeri. Dia di sini untuk mencari Lin Suan lagi. Terakhir kali, saya membunuh klon Anda, tetapi saya tidak berharap Anda tidak mengambil pelajaran. Kali ini, tubuh utamamu akan mati. Jika Anda ingin hidup saat ini, itu tidak akan mudah. Jadi di depanku, sebaiknya kamu patuh. Kalau tidak, jika kamu membuatku marah, aku akan membunuhmu. Lin Suan memandang ke pihak lain. Dia tidak berdiri. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin. Anda Lin Suan, mendengar ancaman pihak lain, aura keajaiban nomor satu menjadi semakin menakutkan. Datang dan mati. Sebelumnya, pihak lain telah membunuh salah satu klonnya, yang membuatnya sangat marah. Bukan hanya tamparan di wajahnya, tapi juga sangat mengurangi kekuatannya. Saat itu, dia sedang mengasingkan diri. Dia telah mencapai titik kritis dalam budidayanya dan tidak dapat menggunakannya. Selanjutnya, klonnya telah dikalahkan, yang sangat mengurangi kekuatannya. Oleh karena itu, hingga kemunculan kota api surga, dia mengasingkan diri untuk memulihkan kekuatannya. Untungnya, dia beruntung. Akhirnya, sebelum kota api surga dibuka, dia tidak hanya memulihkan kekuatannya, tetapi dia juga membuat kemajuan dan peningkatan lebih lanjut. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan ketika keluar dari pengasingan adalah membunuh Lin Suan. Nak, bukankah kamu sangat sombong? Benar, keluar dan bertarunglah dengan keajaiban nomor satu kami. Keajaiban nomor satu kami dapat menghancurkanmu dengan satu tangan. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda bukanlah tandingan keajaiban nomor satu kami. Para prajurit suku perang meraung dengan marah. Mereka benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Apakah keajaiban nomor satu itu luar biasa? Bukankah klonnya masih dibunuh oleh Dewa Agung kita Lin Suan? Benar, apa yang kamu teriakkan? Dewa Agung kami Lin Suan tidak bergerak karena dia ingin membiarkan Anda hidup lebih lama. Tidak bisakah kamu memahami sedikit belas kasihan ini? Dengan serius, pengikut Lin Suan juga mencibir. Keajaiban nomor satu mendengus dingin. Segera, semua orang tidak berani berbicara. Ribuan aura menggantung dari tubuhnya, langsung menghancurkan kehampaan. Ratusan ribu mil tanah bergetar karena langkah kakinya. Lin Suan, datang dan bertarung. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Para pejuang manusia merasa kulit kepala mereka mati rasa. Lin Suan ini benar-benar. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Lin Suan kuat, tapi dia telah memprovokasi terlalu banyak musuh. Sebelumnya, itu adalah suku Perak. Sekarang, ada suku Perang. Kedua suku ini sama-sama merupakan suku kerajaan kuno dan sangat kejam. Mungkinkah Lin Suan benar-benar menolak begitu banyak orang? Ada banyak orang yang ingin membunuhku. Kamu pikir kamu siapa? Dengan patuh berbaris di belakang, Lin Suan melambaikan tangannya dengan jijik. Jadi bagaimana jika Anda adalah keajaiban nomor satu? Anda sedang mendekati kematian. Keajaiban nomor satu meraung dan meninju. Langit penuh cahaya memadat, membentuk bayangan yang langsung jatuh dengan pukulan ini. Seluruh dunia gemetar. Raja-raja yang tak terkalahkan berteriak ngeri. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Lin Suan mendengus dingin dan juga berdiri. Tubuhnya mekar dengan cahaya, dan sinar pedangki melesat ke langit. Berhenti. Melihat dua keajaiban tak tertandingi itu hendak bertarung, para ahli Gua Api Kilin keluar lagi. Mereka langsung merobek kekosongan dan menelan semua energinya. Berdengung. Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam. Sebelum Sky Flame City dibuka, tidak ada yang diizinkan bertarung. Jika tidak, Anda akan menjadi musuh Gua Api Kilin. Anda juga akan menjadi musuh sarang 10 ribu naga dan punggung Bukit Phoenix Ilahi. Orang-orang dari dua dinasti lainnya juga menonjol. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Lin Suan menyipitkan matanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Keajaiban nomor satu dari suku perang juga menarik tangannya. Karena itu masalahnya, aku pribadi akan membunuhmu setelah Sky Flame City. Dengan itu, dia berbalik dan ingin pergi. Tunggu, tidak perlu melalui banyak masalah. Aku akan menyelesaikannya hari ini. Kata Lin Suan. Apa? Semua orang tercengang. Mereka mengira segalanya akan berakhir seperti ini, tetapi mereka tidak menyangka Lin Suan akan mengambil tindakan saat ini. Apa yang sedang terjadi? Yewudao, Gus Santong, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Bergerak saat ini akan menyinggung tiga keluarga kerajaan kuno. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.